Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Di balik ini semua Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Mau juga belajar Tapi Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa... Tapi Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tipe yang ketiga itu Dia tidak mau bertanya Dia tidak mau belajar Dia juga tidak punya kepedulian Nah tipe yang seperti ini Disebut juga sampah masyarakat Tipe yang ketiga Oke setiap orang Pasti ada di posisi masing-masing Kita tilai aja diri kita sendiri Bener gak? Oke Tipe yang keempat Adalah mereka yang mau Satu jika dia punya impian Jadi berarti kan semua ini punya impian ya Nah dia mau bertanya Kemudian dia juga mau belajar Dan dia juga punya kepedulian Nah Tipe dimanakah kita? Oke Ini disebut jalan mau bengar tanukir Tipe yang keempat Oke rekan-rekan sekalian ya Bisa dipahami ya Ada empat tipe orang Termasuk kita di dalamnya Mari kita semua itu juga Ikut menilai diri kita sendiri Hasibu Hasibu Ada gak kita di tipe ini Saya yakin orang yang semua disini adalah ada yang disini Di tipe yang keempat Amin Ya Rabbah Amin Oke begini rekan-rekan sekalian Jika seseorang mempunyai impian Impian yang bener-bener itu Pengar Jelamat tipe Nah mereka itu mau bertanya Daik nanyakan gitu loh Kepada siapa? Kepada orang yang dia percaya Percayai Oke Yang pertama itu Yang kedua Dia mau belajar Belajar apa? Pansoh korena Diajar Nanti ngantilu Sebetulnya Bisa dipahami gak rekan-rekan sekalian? Orang anu bengar Diajar Nanti ngantilu Wallahu ah rojakum ibu tuni umah hatikum La ta'lamu nasayan Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian La ta'lamu nasayan Tidak mempunyai ilmu Apapun Wajah ala lakum usamah Wallah abisual Wallah abida Lala kum tas kurun Tapi Allah memperangkati kalian Kedua telinga untuk mendengar Kedua mata untuk melihat Dan hati untuk merasakan Berarti dia itu mau belajar apa? Yang pertama Orang yang termasuk kriteria bengar itu adalah Mereka yang mau belajar mendengar 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 Kunaon orang salilayum malawut Wah wah orang itu tedaik ngadenge Oke Tedaik ngadenge keluhan diri sendiri Tedaik ngadenge keluhan anwayadi imah Tedaik ngadenge naon papatati guru Tedaik ngadenge naon waynuku orang kadenge Berarti gitu ya Oke Yang kedua Belajar apa? Belajar melihat Melihat situasi dan kondisinya Setelahnya Dia mendengar Kemudian dia juga melihat Oh saya tecang Saya tegurang itu Tapi kanyak tangan di lapangan seperti kumahan Dia melihat gitu Belajar melihat Kadang-kadang orang ngelihat Benar gak? Rekan-rekan sekalian Padahal rekan-rekan sekalian Apapun yang akan menimbulkan Rizki besar itu adalah Apa yang anda lihat Dan dekat dengan anda Itulah yang akan membuat anda Itu besar Oke rekan-rekan sekalian Mau belajar Melihat Dan yang ketiga Mau belajar Merasakan Nah begitu Rekan-rekan sekalian Jadi Daek ngerasa Jadi Kalau muncul Paustad Iman Seseorang Jika orang lain Jika kita itu Belum merasakan Apa yang orang lain Rasakan Bisa dipahami Rekan-rekan sekalian Belum beriman Seseorang Jika seseorang tersebut Itu belum merasakan Apa yang orang lain Rasakan Oke Sudah diajar Kadinya Jauh-jauh Kamu namun Ini disebut Bengharbadarta Daek ngedenge Daek ngingali Daek ngerasa Oke ya Bisa dipahami Rekan-rekan sekalian Nah Setelahnya Banyak Terus Daek ngedenge Gitu kan Daek ngingali Berunan uswah Daek ngerasakan Nah kemudian Yang ketiga itu Mau Peduli 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 Dengan Diri Peduli Dengan Situasi Yang kondisi Daek ngede kudu Alus Berarti kan gitu ya Rekan-rekan sekalian Aek ngede kudu Roba Aek ngede kudu Bisa daek ngede kudu Daek ngede kudu Daek ngede kudu Peduli Merenan Mimiti lagi ya Rekan-rekan sekalian Yang disebut Peduli itu Tadi agak Ke Cabok dulu ya Si ayah Tadi ya Ya Ngobrol jing Si ayah Eh Ayah Tadi tuh Oh bukan Bukan ayah Angi jek Buya Cena piyasa Di damu Penulai Buya Mejerapan Cena Hayrunas Anpa Umrinas Jadi orang Yang baik Yang paling baik Itu adalah orang Yang Berguna Atau bermanfaat Bagi orang lain Buya Senang bisa Bermanfaat Bagi orang lain Kalau Dita gitu Bisa Didenge Kubatul Bisa memberikan Inspirasi Kabatul Hei Hati-hati Dabi Mana Oke Bang Ijek Bang Ijek Boga Pemajikan Boga Boga Anak Boga Tak Bayang Bang Ijek Bang Mawat Bener Teguna Pernah Teguna Yang Ker Pemajikan Anak Ker Anak Ker Meren Poloan Gitu Kebayang Gak Rekan-rekan Sekalian Bagaimana Kalau kita Mau memperluas Jadi Kadang-kadang Gini Kita tuh Merasa Ainaun Ainteguna Gitu Menengah Rekan-rekan Rekan-rekan Sekalian Orang yang Paling Baik Itu Orang yang Bermanfaat Bagi orang lain Selain dari Badan kita Orang lain Tapi bagaimana Untuk Menyempurnakan Kehidupan Ini Contoh Misal Atau Mimitina Orang Teker Pamajikan Anak Gitu Tamahan Dui Atau Sugan Orang Tema Rekan-rekan Sekalian Yang Kecil Seperti Itu Yang Sebetulnya Itu Baka Bisa Gak Biasa Atau Kata Tanga Gitu Ya Kita Bisa Gak Bermanfaat Bagi orang lain Bisa Rekan-rekan Sekalian Mengambah Kapasitas Kadang-kadang Gitu Kurang mereka Kolot Latara tidak Harkabah Kukolot Bener Kukolot Kekikun 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 Keklanjuk Keklanjuk Kekorang Kekikun Keksaha Bener Gitu Ngilu Ngamang Patun Orang Masih Manfaat Gerbatun Manfaat Rekan-rekan Sekali Oke Jadi tingkatkan Kepedulian Kita Sebetulnya Jadi yang Dimaksud Dengan Dengan Apa Penghar Itu Sama dengan Mereka Yang mau Bertanya Mereka Yang mau Belajaran Mereka Yang mau Peduli Atas apa Yang dia Dengar Atas apa Yang dia Lihat Atas apa Yang dia Rasakan Sesegera Mungkin Bisa Dipahami Rekan-rekan Sekalian Mudah-mudahan Bisa Paham Bahwa Benghar Disini Sama dengan Kalau Saja Benghar Itu Kalau Saja Yang disebut Kaya Itu Adalah Mereka Yang Banyak Uang Elon Musk Bener Enggak Yang paling Enak Namun Bener-bener Pisah Presiden Paling Benghar Tapi Dari Protes Bersuai Nenggak Rekan-rekan Sekalian Namun Akhir Bisa Kenupang Kasep Bisa Kenupang Benghar 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 Jagaan Gitu Ya Harapan 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 Kariksa Tah Ini Disebut Benghar Uwa Hayang Mobil Hayang Mobil Bisa Aku Nau Cek Ang Matar Rubicon Benget Gila Menang Mau Mau Tapi Menuat Eber Aik Abak Abak Rubicon Uwa Gerak Kan Harapan Anak Kariksa Berarti Setiap Gerak Kita Itu Selalu Dipokuskan Aik Aik Mabak Menang Rubicon Ya Kalau Bere Jalan Tapi Menang Jeleta Di Bere Jalan Bawa 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 setiap maon maik kahayang urang asadaik tamurin nanya pina nanya te orang te daik ga denge kemudian orang te daik ngalih daik ngarasakin naik peduli daik bisa mo orang kan jadi aneh te kahayang urang pasti jadi ini naon orang masih kene di badai nyawa orang masih kene bisa gerak orang masih kene bisa mikir tak berarti kahayang urang pasti karena apa jadi lamun tepercaya etak goblok rekan-rekan sekalian bang goblok goblok bener dan soalnya lamun ngerasa seperti itu ngerasa seperti itu ngerasa pasti ngerasa apa mutawakilun orang dimana mutawakilun lain penentu lain unang tukun ngang lamun orang bawa kahayang terus orang boblok sumanget dirinya pasti benar inamal amalu bibinya kayak bisa dipahami rekan-rekan sekaliannya jadi naon ukur-ukur orang dilakukan boblok sumanget kumah acarana benet jaga hakapan riksa gitu yang sakit nah tugas orang kumah acarana supaya benet kajaga harapan tak nanya diajar yang peduli itulah yang disebut inilah yang disebut moral bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya kalau tadi padang bilang knowledge is everything ilmu pengetahuan itu segalanya but moral is more tapi moral tibatan etak gitu lah apa yang disebut moral kita bermoral itu yang seperti apa kita mau bertanya kita mau belajar berarti diajar ke daek-daek daek ningali daek ngarasa daek ngerah berarti kan itu ya orang buka kepedulian bisa dipahami rekan-rekan sekalian jadi kelas-kelas master mah berarti pasti benar adik tiba-mela ngagorowok atau kenyataan ngagorowok 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 kebayang ngarekan-rekan sekalian ayy maka mau 2 jutaan lemah jadi murid aing jadi murid aing bahwa ngomong jutaan ngagorowok 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 di tahun 2011 kelas-kelasow betulah tuh mangkohar mangkohar ternyataan kayaknya itu tuh aku kan nyataan bisa pintu benar-benar rekan-rekan sekalian tapi itu sangat luar biasa checkmaster obikno tadi tukan munutan wahai pinter kamu munutan munutan kebayang rekan-rekan kalian ajaibnya ilmu ini rekan-rekan sekalian sekarang jadi kata perintahnya udah jelas loh bahwa disebut mengharbadatek umah acara orang berarti ini disebut mengharbadatek orang menang kenaur orang di dik kaya umah acara anak berjaga anak panik umah acara anak laman orang ayah boga impian buru-buru tapi buru-buru diajar 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 buru-buru geraket diajar buru-buru geraket diajar buru-buru geraket tak ada disebut topet setelahnya itu kita peduli peduli pada nasib diri peduli pada nasib keluarga peduli kepada hari ini besok dan di kemudian hari kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran berarti orang tidak perlu mengerti dan orang 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 yang sangat luar biasa juara sangat istimewa tadi dari Master tega ya kemudian dari rekan-rekan sekalian seringnya sangat istimewa Terima kasih Jolai Topik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh